Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtube Hadir kembali channel Eko Aza Di hadapan sahabat youtube semua Untuk selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru Di sekitar proyek pembangunan Simpang Susun Cilinyi Jalan Tol Cisumdawu Pada video kali ini Seperti biasa kita akan terbang berkeliling Di atas jalur Simpang Susun Cilinyi Melihat situasi terkini Seputar arus lalu lintas Dan juga kondisi jalur baru Dari arah ranca Ekek, Garutasik, Malaya, Ciamis Dan sekitarnya yang sudah mulai dipungsikan Perlu sahabat ketahui Video ini diambil hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 Tadi pagi sekitar pukul 8.00 Waktu Indonesia Barat Sehingga kondisi cuaca masih Terselimuti kabut sekitar Simpang Susun Cilinyi Jadi mohon maaf jika Gambarnya agak sedikit berbias Berwarna putih namun saya berusaha Semaksimal mungkin untuk menghasilkan Suatu tontonan yang menarik Dan bisa dinikmati oleh sahabat Youtube semua Mantap Mantap Oh iya sahabat Youtube Ada perkembangan terbaru di pagi hari ini Yang perlu sahabat ketahui Yaitu jalur baru Yang melintas di bekas kantor jasa Samarga Lama saat ini sudah mulai dilintasi kendaraan Atau sudah mulai dipungsikan Wih mantap sahabat Youtube Penasaran ya nanti kita coba bergerak ke arah sebelah selatan sana Melihat perkembangan terbaru Off-rem dan on-rem Purbalenya Cisumdawu Yang saat ini on-remnya sudah mulai dibuka Namun sebelumnya kita coba lihat dulu Situasi harus selalu lintas di bawah sana Yaitu di jalan raya Jatinangor Sumedang Terpantau kendaraan dari arah Jatinangor Atau dari Ransu Bedang Yang berbelok kiri menuju ke arah Tol Purbalenya Atau ke arah Ranca Ekek Ramelancar Begitu juga sebaliknya dari arah Cibiru Yang lurus menuju ke arah Jatinangor Terpantau lancar Nah sahabat Youtube disini kita sedikit berputar Menuju ke arah selatan Terlihat kondisi jalur dari arah Cibiru Atau dari arah Jatinangor Yang akan menuju ke arah Gerbang Tocilenyi Dengan melintas di jalur Pilar Tunggal Nampaknya sudah dilakukan pengaspalan Begitu juga jalur di sebelahnya Sudah diaspal Sampai ke kolong playover Cisumdawu Atau main Brito Cisumdawu Mantap 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 Bagi sahabat Youtube yang mungkin baru menemukan channel Eko Azza Dan ingin terus mengikuti perkembangan Progres pembangunan Simpang Susun Cilinyi ini Sampai nanti dibuka Silahkan klik tombol subscribe nya Tombol jempolnya Dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya Oke sahabat Youtube kita pantau dulu Kondisi yang harus terlalu lintas di bawah sana Tepat di Simpang Cilinyi Ramai lancar dari berbagai arah Baik dari arah Ranca Ekek Dari arah Jatinangor Dari arah Simpang Susun Maupun dari arah Tol Purbalunyi Yang menuju ke arah Cibiru Terpantau lancar Kita terus bergeser Mendekati ke off-rame dan on-rame Purbalunyi Cisumdawu Yang saat ini jalur on-rame Yang menuju ke arah Tol Purbalunyi Sudah mulai dipungsikan Ini kondisi kabut Lumayan sangat tebal Sahabat Youtube Dan saya terbang di ketinggian Sekitar 65 meter Dengan zoom 1,3 ini Supaya terlihat lebih jelas Dan lebih detail lagi ke bawah sana Nah disini juga kondisi harus terlalu lintas Dari Exit Tol Cilinyi Yang naik ke Simpang Susun Ramai lancar Di jalur crossing Terpantau lancar juga Nah dari sini sudah terlihat Sahabat Youtube On-rame Purbalunyi Sudah dibuka Dan jalur lama Ini sudah ditutup sepertinya Wih mantap-mantap Kita sedikit berputar Dan mengikuti jalur Supaya sahabat Youtube Bisa lebih mengerti Nah seperti ini Sahabat Youtube Kondisi terbaru Di pagi hari ini Untuk jalur off-rame nya Saat ini masih dalam tahap pengerjaan Dan nanti akan terlihat Lebih bagus lagi Jika jalur off-rame Sudah dilintasi oleh kendaraan Dari arah Jatinangor Atau dari arah Sumedang Atau dari arah Tol Cisumdawu Yang akan keluar Di gerbang Tol Cilinyi Wih keren sahabat Youtube Kita mendekat Ke GTO Cilinyi yang lama Nampaknya Kondisi terlalu lintas Rame lancar Baik yang Menuju ke arah Tol Purbalunyi Maupun yang keluar Di gerbang Tol Cilinyi Disini kita berputar Kita coba Pantau dari sudut pandang Yang berbeda Mengenai off-rame Dan on-rame Purbalunyi Cisumdawu ini Yaitu dari sisi Sebelah barat Ke arah sebelah timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sahabat Youtube Dari sini terlihat Sangat jelas sekali Kendaraan yang melintas Di jalur baru Yaitu Jalur dari arah Simpang Susun Yang akan masuk ke Tol Purbalunyi Arah Kota Bandung Atau ke arah Jakarta Kita coba sedikit Terus bergeser Ke sisi sebelah timur Eh mohon maaf Ke sisi sebelah barat Wih mantap-mantap Terlihat lebih bagus ya Sahabat Youtube Lebih simetris lagi Jadi tidak kaku Kendaraan yang Melintas di jalur Closing Kemudian masuk ke Arah Tol Purbalunyi Dan sekarang Kita bergerak Menuju ke Jalur baru Atau jalur dari Arah Rancai Kek Yang Melintas di kolong Playover Raci Sundawi Seperti apa Situasi terbaru Di pagi hari ini Makanya tetap Ikuti terus Dan simak terus Videonya Sampai Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati